Mintalah padaku, kata Allah. Itu Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Karena aku yang punya, kata Allah. Berarti sekarang kan yang sedang ada. Jika engkau bersyukur, maka akan. Baru disitu ada kata akan. Amannya dimana, Gus? Udah, yang kedua aman. Saya punya utang, ya dibawa 10 miliar. Kok disuruh pulang, enggak ikut kelas khusus. Bilang kamu pulang. Perbaiki hubunganmu dengan istri. Itu saja. Itu saja. Sarannya cuma itu. 10 miliar kebawah, enteng katanya. Ya memang enteng sebenarnya. Cuma saya tadi mau bilang enteng ya. Karena saya belum kenal Anda ya. belum kenal. Sudah berapa lama nonton video YouTube saya? Saya baru. Selama ada. Selama ada berita bilang ada Gus beraja. Oh, dari 20 bulan. Iya, kayaknya segitu. Mulai dari Banganto. Mana dia biang keroknya? Gus ngurus tenda. Oh, ngurus tenda. Oh, ngurus tenda. Iya, sesederhana itu sebenarnya. Tinggal perbaik. Karena memang masalah itu banyak muncul di dalam rumah. Akhirnya ketika keluar rumah, kacau sudah pikiran. Saya dulu pernah mengibaratkan begini. Suami itu anak panah. Busur panahnya adalah istri. Jadi kalau istrinya sudah mengganggu. Sorry, bukan mengganggu. Marah pula di belakang latihan. Bukan mengganggu. Maksudnya, bertangkar lah gitu. Anak panah ini pasti tidak terarah. Tidak akan kena sasaran. Tapi kalau keduanya kerjasama dalam hati, dia pasti akan tepat sasaran. Kemana arah anak panah ini akan meluncur. Pasti itu. Makanya, saya selalu katakan, mau rejeki membaik, perbaiki dulu yang di dalam. Di dalam itu ya dalam diri kita, ya di dalam rumah tangga kita. Makanya tadi itu rumahku adalah surgaku. Jadi kalau kasih sayang, Insya Allah. Hakul yakin saya. Hakul yakin. Rejekinya akan baik. Tidak mungkin saya tanya. Siapa yang bermasalah rumah tangganya? Tidak mungkin saya tanya gitu kan. Atau barangkali ada yang mau ngomong? Tidak ada ya. Jangan, jangan disebutkan. Jadi benar itu. Perbaiki hubunganmu dengan istri. Tapi langkah baiknya, ketika kalimat itu disampaikan, istri juga mendengar. Kalau dua sepasang suami istri ini belajar, saya boleh bilang, rezekinya cepat. Cepat. Selalu dukung. Istri kuat di rumah mendoakan, suami kuat di luar ikhtiar. Tajam. Doa istri itu tajam. Makanya jangan main-main dengan kata-kata ya. Jangan si abang nih begini nih. Abang nih tak punya duit apa. Ah, itu tuh. Aduh, kalau saya dalam rumah tangga saya, saya ambil tangan istri saya duduk. Kamu pengen kaya atau pengen miskin? Kalau pengen miskin ngomong dari sekarang. Tapi kalau pengen kaya hidup membahagia, saya haramkan di rumah ini, ngomong kalimat yang berkeluh kesah dalam hidup. Saya sampai bilang, pernah bilang, ke penonton saya, silakan cari medsos saya dari YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, yang saya berkeluh kesah. Kalau ada saya, mau minta ampun sama Allah. Karena semua masalah saya, hutang saya selesai, saya hanya bayar dengan saya bersyukur ke Allah. Berdoa itu, saya bagi jadi dua. Berdoa itu ada, minta, ada berterima kasih. Banyakan mana antara minta dengan berterima kasih? Banyakan minta. Banyakan minta. Allahumma terus pokoknya. Ya kan? Ya Allahumma, 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 Alhamdulillahnya nggak ada. Boleh coba, boleh coba. Karena ini silang, antara luka batin konflik dengan luka batin finansial silang. Saya nggak tahu lebih tepatnya ke mana ini. Tanya Bang Antok kebutuhannya yang mana. Gini, kita tetap luka batin konflik sebenarnya. Ngomong-ngomong Dewi, tak jawab Dewi. Apa tadi? Lupa. Luka batin konflik. Bukan, sebelumnya. Lupa saya. Saya gampang lupa. Doa lupa. Dari syukur sama Oh iya, Allahumma terus. Minta terus. Minta syukur. Gini, 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 dalam sehari kalau semisal kita berdoa seratus kali untuk diri kita yang Allahumma tadi selalu mintanya ke kita sendiri. Coba ganti berdoa untuk diri sendiri satu kali. 99 kali. Ini contoh kalau seratus ya. 99 kalinya doakan orang lain. siapapun yang kelihatan doakan. Ya Allah, muliakan hidupnya. Ya Allah, cukupkan rezekinya. Ya Allah, teman saya curhat punya hutangnya. Ya Allah, lunaskan hutangnya. Enggak usah. Allah itu lebih taulah. Pasti yang terkabul dulu adalah doamu nanti. doakan mereka. Habis itu doanya diganti dengan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Aji ngerokok ji. Hampir setiap isapan itu ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Setiap kali makan apa nih? Jagung, rasakan jagung. Jangan sampai kita makan jagung pikiran kita coklat. Jangan. Jagung sekarang kita makan nikmati. Pedasnya rasakan. Kopinya rasakan. Tidak kesitu kita selama ini. Tidak kesitu. Kita pokoknya Allahumma aja gitu. Ya kan? Kalau doa rejeki kita paling lancar. Paling lancar kita. Gitu kan? Mendoakan orang lain kita jarang. Pada disitu fatal loh sebenarnya untuk rejeki. Bersedekahlah doa. Kalau belum ada duitnya. Doakan orang lain. Doakan anak. Bangun tidur. Nikmat pertama yang kita rasakan apa sebenarnya? Bangun tidur. Baru bangun tidur. Nikmat pertama setelah bangun tidur apa yang kita dapatkan? Hidup. Hidup. Ada lagi? Nafas. Nafas dan hidup sama ya. Bisa hidupkan karena bernafas. pernah enggak? Ya. Ya. Bangun tidur. Nafas dulu. Kan setengah enggak sadar nih. Alhamdulillah ya Allah. Masih bernafas. Itu alam tuh kayak sedang tidur juga bangun. Ini orang sedang bersyukur. kan kalau mau jadi wali wali bersyukur aja ya. Pasti kaya. Pasti kaya. Orang bersyukur tuh pasti kaya. Kaya tuh bukan banyak duit. Hatinya itu menang. Hatinya tenang. Hatinya menang. Nafas. Habis nafas apa? Bersyukur karena masih diberikan kesempatan bersyukur. Pernah sampai ke situ cara-cara berpikirnya? Ya. Baru. Bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk mensyukur atau bersyukur. Kan kita ngomong-ngomong berbicara tentang tambahan rejeki lah gitu ya. Bagaimana Allah tambahkan sementara perintah Allah itu bersyukur dulu baru Allah tambahkan. Itu kalau dilihat dari sisi kalimat kata-perkata itu pemaknaan sekarang. Berarti sekarang kan yang sedang ada. Jika engkau bersyukur maka akan. Baru di situ ada kata akan. Kesempurnaan Quran itu. Tidak ada tidak ada noda sama sekali di Quran. Tidak ditemukan noda di situ. Tidak ditemukan sedikit secuil sekalipun yang namanya kekurangan. Silahkan orang yang belajar tentang kata, literatur kata, literatur kalimat coba pahami Quran. Tidak akan menemukan celah dengan segala kesempurnaannya Allah. Gitu ya. Jadi begitu indah jika kamu bersyukur maka akan aku tambah. Kalimat pertama jika aku bersyukur itu tidak menggunakan kata akan dan tidak dipertegas apapun karena sudah tegas. Berarti bersyukurnya adalah sekarang. Nah apa yang ada sekarang itulah yang lolos dari pikiran kita. Padahal itu jimatnya orang kaya. Mau kemana saja mau belajar seminar dimanapun sampai ke luar negeri semuanya bicara grateful. maksudnya bersyukur. Semuanya bicara itu. Berarti Islam udah lebih dulu ngajarin itu. Tapi kitanya kita pake. Yang kita pake rumus miskin. Terakhir dari saya biar adek ngobrol kita ya. Level kebahagiaan itu ada tiga. Jadi buat saya itu semua orang itu bahagia sebenarnya. Buat saya itu semua orang itu benar menurut pikiran mereka masing-masing. Level bahagia pertama adalah ketika dia punya sesuatu dan tidak punya sesuatu. Ketika dia punya sesuatu dia bahagia. Ketika dia tidak punya sesuatu dia sedih. Itu level yang paling standar. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada di sini yang di level itu. Karena ini level yang cukup rusak sebenarnya. Tapi bahagia kalau dia punya sesuatu. Saya bahagia kalau saya ada rokok. Kalau saya tidak ada rokok susah saya. Nah itu bahagianya level yang paling bawah. Level kedua dia bahagia ketika dia punya ataupun tidak punya dia bahagia. Ada tidak ada dia bahagia. Level terakhir levelnya para wali. Dia tidak mau sesuatu itu bahagia. Dia tidak butuh sesuatu. Yang dia butuhkan cuma Rasbunallah ada yang di level ketiga. Kayaknya kalau ada satu orang Anda duduk di sini saya duduk di sana. Saya mau dengarkan saja. Gitu ya. Kalau amannya dimana Gus? Sudah yang kedua aman. Aman. Tapi tetap harus punya keinginan. Karena berdoa itu perintah. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Karena aku yang punya kata Allah. Tapi kabar baiknya pasti kukabirkan. Niscaya itu kan pasti. Ya itu. Siapa yang berdoa minta uang? Ada tidak? Tidak ada. Takut di minta uang kan? Takut Ji. Kalau saya dulu takut Ji. Takut. Wallahi takut. Dulu saya ngomong Ya Allah berikanlah mbak uang. Danjil di hati saya. Karena saya mulainya dari tasawuf. Habis itu di blok langsung itu oleh hati itu. Astagfirullahaladzim. Langsung gitu. Tapi di satu sisi rokok udah mau mulai habis nih. Ayolah. Gitu kan. Nanti chatting kawan. Biasanya kita ngobrol dakwah ngomongin bab ini tinggi sekali. Bisa pinjam duit enggak buat beli rokok? Kalau saya ingat itu sedih saya. Allah. Tapi ketika di belakang kita sudah cukup istri kita sudah aman pendidikan anak kita aman aman itu maksudnya rezekinya sudah ada orang tua sudah aman kita bertasawuf indah ngerokok saja itu sudah indah dalam pikir indah sekali beda rasanya Anda enggak punya hutang istri sudah berkecukupan untuk anak sudah siap ya buatkan bisnis biar ada pasif income-nya masuk terus biar kata kecil yang penting disyukuri ya kan tapi cara pertama itu hutang lepaskan segera amin ya kalau yang ada punya hutang disini kok amin semua semuanya punya hutang saya enggak tahu nih semua ada ya semoga Allah angkat Allah lunaskan semuanya dengan cara ajaib amin nah ini hari Jumat ya kok bulan awal hajat amin kalau itu semuanya sudah selesai wallah Anda ketika takbir itu berbeda dengan orang yang punya hutang karena saya pernah berada di hutang saya tahu betul perbedaan takbir saya Allah punya hutang itu tapi ketika sudah Allah lunaskan Allah tenang beda apalagi kalau besok sudah tagihan gitu Allah saya enggak tahu itu menangis karena kedekatannya dengan Allah apa karena bawa masalah ke Allah ya kan ayo ya semuanya pertama PR pertama yang harus kita segera jalankan adalah lunas hutang dan itu masalah terbesar apa yang paling menarik kita bahas yang mau orang dengarkan penontonnya tiba-tiba banyak hutan dan hutang tanbagi hutang hutang gitu ya percaya bapak ibu ya aduh kalau lunas hutang nikmatnya masya Allah nikmat anda tidur pun nikmat tapi kalau anda punya hutang tidur pun walaupun doanya sepanjang satu jam kita berdua tetap tak tenang tetap tidak tenang ya kan gitu ya lunas hutangnya ya apalagi yang dibayar dibayarlah caranya dibayar jangan dipikir Allah sudah mikirin itu makanya berulah aja biar Allah gitu ya caranya saya kasih clue dikit bismillah ya mudah-mudahan ada para malaikat juga hadir di tengah-tengah majlisnya kita amin yang pertama sadari bahwa saya ngomong yang riba dulu ya bahwa riba itu dosa dilarang Allah sadari udah ngaku aja gak usah kita tembak pakai dalil lainnya jelas yang sifatnya riba jelas Allah larang itu akui ya Allah saya mengakui saya memiliki hutang riba ya Allah ampun ya Allah setelah sadar yang kedua adalah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ke Allah janji tapi biasanya di tengah-tengah janji ini ketika ada uang Allah cukupkan disitu ada ujian antara uang itu mau kita pakai untuk bisnis lagi atau uang itu kita bayarkan lunas ke bank itu ujian disitu ingat balik lagi kalau anda pernah berjanji untuk lepas dari riba itu dari hutang itu yang ketiga kalau sudah merasa bersalah sudah tahu riba itu dosa apa minta ampun tapi fokus istifarnya ke Nabi Allah Yunus tadi jadi la ilaha ila anta subhanaka inikuntuminadzalimin astaghfirullahaladzim tidak usah banyak-banyak tidak usah jangan tanya berapa kali itu itu nanti fokusnya ke berapa banyaknya sudah resapi kalimat itu karena Nabi Allah Yunus membaca itu sadar betul kalau dia bermasalah dikeluarkan dari kegelapan oleh Allah dikeluarkan dari perut ikan karena dia mendengar sebenarnya kulit ikan itu semuanya berpikir diingatkan oleh ikan gitu ya jadi tiga itu saya menggunakan tiga rumus ini Masya Allah jelas tidak mungkin hutang saya itu bisa lunas sebenarnya sangat tidak mungkin tapi karena saya fokus di tiga ini tidak apa-apa terserah engkau engkau mau hukum saya seperti apa ya Allah milikmu ya Allah aku milikmu ya Allah semua milikmu ya Allah saya kembalikan kepadamu ya Allah setahulullah tiap malam itu begitu dan saya maafkan semua orang-orang yang pernah mendolimi saya pun saya dalam hati meminta maaf kepada mereka yang pernah saya mendolimi kemudian saya memaafkan masa lalu saya saya mencintai orang-orang saya doakan saya doakan orang-orang yang pernah mendolimi saya seiring berjalannya waktu ketidakmungkinan itu menjadi kepastian karena sadar bahwa yang melunasi utang kita bukan kita Allah mengabulkan doa kita itu karena kita atau karena Allah sayang bukan karena amalanmu ya kan dimasukkan ke surga itu oleh Allah itu bukan karena kita banyak amalan dan ahli ibadah bukan demi karena Allah sayang sama kita oh ke hotel oh iya diantar siapa ma 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 tidak ini sudah waktunya makan makan dulu makan dulu eh kalian makan dulu semua sama bumi oh sama bumi yuk maaf habis makan baru pulang anggap saya prolog ini ya tapi terakhir dari saya saya tidak sedang mengajari ya saya tidak sedang mengajari karena tadi saya sampaikan ke Ustaz Setoro juga bahwa saya datang ke kampungmu ini saya melihat wajah saya yang dulu wajah saya yang dulu yang sedang bingung tapi kalau ilmu agama dalam belajarnya sama tapi bingung gitu gelisah sampai pada akhirnya guru saya bilang keluarlah berinteraksi dengan alam alam itu sahabatmu bukan musuh dunia ini sahabatmu bukan musuh jadi jangan benci pada dunia jangan bilang dunia tipu daya jangan bilang dunia itu menyesatkan jangan-jangan karena kita berada di tempat yang tepat itu sesuai janji Allah tepat kita Allah punya maksud kita dilahirkan di dunia ini diciptakan di dunia ini jadi dunia adalah sahabat kita bersahabat sama diri bersahabat dengan uang bukan Tuhan kita bukan uang tapi dengan adanya uang kita bisa bahagia bahagia enggak kalau ada uang jadi uang itu menjamin kebahagia enggak kalau banyak kalau sedikit enggak bang iya kan gitu ya jadi ya seperti itulah pokoknya kita makan-makan dulu lah besok lebih lengkap lah besok lebih lengkap karena memang ada literaturnya ada urutannya ini kan saya menyampaikan kan garis besarnya saja garis besarnya besok semuanya ikut apa enggak besok sebagian besar ikut ya dari mahasiswa oh iya buat ano itu dibanding dulu kan buat kedepannya oh iya siap targetnya mereka senang saya diskusi sama mahasiswa karena pikirannya masih fresh belum terkontaminasi paling uang jajan aja masalahnya kan belum berkeluarga juga tapi pasti punya luka batin pasti pasti itu saya pastikan sebelum Anda cerita pasti punya luka batin itu luka batin itu menarik ayo silahkan makan ya anggap saja rumah sendirinya jangan dijual jangan dijual tanah orang soalnya oke mantap terima kasih untuk malam ini akan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati